Vaksin Cap Dalam Negeri Vaksin Merah Putih, seberapa kemudian Anda bisa meyakinkan publik bahwa ini prosesnya transparan, Prof. Amin? Dalam pengembangan vaksin ini ada dua tahap besar, yaitu tahap R&D yang dilakukan di laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan tahap industri yang dilakukan di Bio Farma. Dalam tahap laboratorium, tentu kami lakukan di laboratorium juga uji pada hewan, tapi tetap di laboratorium, belum menggunakan fasilitas yang GMP atau CPOB. Nantinya ketika sudah masuk di tahapan industri, akan dilakukan lagi uji praklinik pada hewan setelah vaksin itu disiapkan dengan fasilitas CPOB itu, diujikan pada hewan, uji praklinik namanya, kemudian kalau hasilnya bagus, kemudian dilanjutkan dengan uji klinik fase 1, 2, dan 3. Nah ini yang kita harapkan uji klinik fase 1 itu bisa kita mulai di Q4 tahun ini, 2021, tapi tetap makan waktu sekitar 8 bulan. Dan makanya tadi Pak Orsi menyampaikan baru akan selesai kira-kira Q2 2022 dan diharapkan mendapatkan emergency use authorization dan bisa diproduksi Q3 2022. Baik, Pak Melki, catatan Anda soal vaksin merah putih ini apa saja? Ya, pertama memang komisi 9, itu kami dari awal itu mendukung vaksin merah putih, itu Prof. Amin bisa memberikan testimoni ya. Jadi kami dari awal juga mendorong betul agar secepat mungkin mengikuti kaida dan keturunan yang berlaku, tapi percepatan untuk penyalahan vaksin merah putih itu berjalan. Dan itu Pak Amin juga mungkin hadir ya, kita rapat berkali-kali soal merah putih ini, saya hitung sudah 3-4 kali rapat juga kita dorong percepatan. Nah itu sama seperti Nusantara, tidak ada bedanya itu. Nah cuma bahwa hari ini misalnya Nusantara bergerak lebih cepat itu satu soal. Yang kedua juga tentu, seperti yang disampaikan bahwa semakin banyak perusahaan dalam negeri yang bisa kan penelitian ini dilakukan, kan dia harus cepat juga diproduksi nih. Nah tadi beberapa sudah punya partner yang untuk bisa mempercepat proses produksi, nah sekarang ini kita masih juga mencari siapa yang bisa juga ketika ini sudah diteriti dan berhasil, mempercepat proses produksi sehingga bisa kita pakai. Karena problem kita di luar perdebatan ini adalah, ketersediaan vaksin kita ini masih terbatas, di luar komitmen dan juga jatah yang kita lakukan. Itu sudah termasuk kita tertuna cukup serius nih. Saya baru dari Nusantara Timur, saya cek di sana itu, di berbagai acara itu, kurang lebih 5% sampai 10% paling tinggi yang sudah divaksin, termasuk di kalangan lansia. Dan bahkan petugas-petugas publik juga mereka bilang, kami masih kekurangan vaksin gitu. Nah jadi ini sekarang menurut saya adalah, kita kan ini emergency use authorization untuk vaksin luar negeri kita lakukan. Nah untuk vaksin merah putih, Nusantara dan sebagainya ini menurut saya, emergency use authorization adalah kita dalam masa darurat itu harus ada namanya, tanda kutip ya, itu penyesuaian-penyesuaian dalam batas-batas kaida dan ketentuan gitu. Nah ini harus berlaku sama nih, vaksin luar negeri kita buat seperti itu, merah putih, Nusantara dan apapun yang kita selama negeri ini juga harus mendapatkan juga model-model kedaruratan itu. Nah jadi yang sama kata gini, sebenarnya rekomendasi badan POM untuk merah putih, Nusantara ini juga sebenarnya mereka lakukan. Kayaknya Nusantara itu balik lagi ke RSP ada, itulah rekomendasi badan POM. Untuk balik lagi ke RSP itu rekomendasi badan POM. Oke, bagaimana Pak Wamen? Semua platform vaksin itu harus memulai 3 tahap. Yang satu namanya GLP, Good Laboratorium Practice. Yang kedua GMP, Good Management Practice. Yang ketiga adalah GCP, Good Clinical Practice. Semua itu harus melewati tahapan tersebut, sehingga semua produk itu bisa diakui keabsahannya secara saintifik dan secara procedural medis. Nah beberapa platform yang nanti akan mulai dipercepat untuk diproduksi, misalnya yang diproduksi oleh UNER. UNER ini mungkin akan kita produksi lebih cepat lagi. Mungkin perkiraan kira-kira Q1 2022 dengan bekerjasama dengan perusahaan biotis. Nah beberapa platform yang diproduksi secara massal tersebut, selama mengikuti kaida-kaida ilmiah dan saintifik yang tadi saya sebutkan, mungkin bisa menjadi tolak ukur yang kita bertanggung jawabkan bersama. Kalau tadi dari luar negeri ada emergency approval yang diberikan, apakah memang akan ada kebijakan dari Kemenkes atau dari otoritas yang lain untuk juga membuat satu penyesuaian? Karena ini kan emergensi begitu. Tentu penyesuaian itu tetap akan dilakukan karena status emergensinya, tetapi kaida-kaida ilmiah tetap juga harus diprioritaskan untuk mempertanggung jawaban ini di semua tempat dan semua proses yang ada. Baik, saya ingin terakhir ke Pak Honesti. Pak Honesti, jadi kalau apa yang dibutuhkan sekarang dari publik begitu, apakah selain tadi tentunya relawan ya, tapi apalagi ini yang bisa dilakukan oleh publik untuk mempercepat? Ada tidak yang spesifik yang bisa dilakukan? Ya menurut saya sih, kalau kita kembali ke pengalaman di uji kristat 3 di Bandung, memang partisipasi aktif dari masyarakat untuk menjadi relawan ini sangat kita harapkan. Karena seperti yang tadi Mbak Nana sampaikan, kita ingin uji klinis ini semua orang tahu, transparan. Semua data nanti bisa dibuka. Jadi ini juga dukungan dari masyarakat. Satu itu. Yang kedua memang masyarakat berpikir positif gitu kan. Kita selama ini juga merasa bahwa uji klinis di Bandung itu hambatan dari masyarakat adalah skeptis ya. Mereka menganggap ini bakal kita jadi kelinci percobaan dan segala macam. Tapi misalnya ini saatnya kita bersatu padu sebenarnya bahwa akan ada produksi di dalam negeri, produksi anak bangsa yang semua prosesnya mau dilakukan di Indonesia. Tentunya kita semua harus men-support gitu kan. Semua dikatakan ini bisa berjalan melancar. Begitu Mbak. Terima kasih Pak Honesti. Dan Prof Amin Subandrio, terima kasih sudah bergabung juga di Mata Najwa malam ini. Kami akan kembali setelah Pariwara. Tetap di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.